Sebelumnya, Pemirsa Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu atau DKPP mengeluarkan keputusan memberhentikan Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPURI. Dalam putusan yang sama, Hashim Asyari juga dicopot dari jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dicopot dari jabatannya setelah putusan DKPP dikeluarkan. Putusan DKPP memberhentikan Hashim Asyari berdasarkan kasus yang dihadapi oleh Ketua KPU ini terkait dugaan tindak asusila pada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN, Den Haag Belanda. Dalam konferensi pers yang diadakan di gedung KPURI, Hashim Asyari didampingi oleh lima anggota KPU lainnya menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih karena dibebas tugaskan dari amanah sebagai Ketua KPU. Sebagaimana yang sama-sama teman-teman sudah diketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelumnya pembacaan putusan pemberhentian Hashim Asyari karena terbukti melanggar kode etik digelar di ruang sidang DKPP Jakarta Pusat. Namun Hashim tidak menghadiri langsung sidang putusan tersebut, melainkan secara daring. Dari Jakarta, Hamzah Aswan, Nadifa Aydian melaporkan. Terima kasih telah menonton!